Intro Aku pas buka Instagramku, tiba-tiba ada tulisan kesalahan apalah, pokoknya sudah menyalahi aturan dari panduan komunitas apa gitu. Aku kan juga gantek ya, gak terlalu hobi-hobi banget mesos dan gak terlalu paham juga gitu, jadi pas buka misalnya udah gini, akhirnya udah tiga mingguan kan sampai sekarang kalau Gali malah seneng, malah alhamdulillah mini gue, katanya akhirnya kagak main IG, karena kan aku biasanya kan kalau kegiatan aku aku tetap positif. Aku sih gak tau juga karena gini, sebelum akun IG ku hilang itu, aku kan memang meminta untuk bantuin nih, aku nge-report ada akun haters, aku bilang gitu, namanya Miss J, Miss J yang gitu-gitu kan. Terutama aku ngasih hadiah ke fans-fans aku yang udah bantu aku nge-report, awalnya kayak gitu. Tiba-tiba satu hari kemudian Miss J nya hilang, hari kedua Miss J nya hilang, terus tiba-tiba ada yang bikin sayembara juga gitu loh. Tapi aku gak tau sih karena kan dia juga gak nge-reportin nama, jadi aku sih masih positif aja, tapi mungkin masyarakat udah terkenalai lah. Ya gimana ya, kalau orang gak nge-reportin nama, dia gak nge-reportin gue juga gak merasa, jadi yaudah, di-reportin aja. Tapi kan berita di media kan pada emo kan, karena memang akun aku hilang, terus akunnya sama mereka juga hilang. Karena kemarin itu kan udah liburan anak, terus ya aku orangnya kan polos-polos aja ya, katanya kan kalau kita mau hilangin IG gitu kan, apalagi itu kan akun haters ya, isinya gue semua. Wah wajar dong kalau gue merasa gak nyaman gitu, jadi aku pun, itu kan bukan tujuan untuk kita hal yang jelek, itu hal yang baik menurut aku. Tapi kalau akun yang baik kita ajakin orang untuk nge-report, itu berarti kita yang jahat gitu kan. Dan di Indonesia ini kan masih agak tabu sebenernya ada akun-akun haters gitu, apalagi kalau satu akun IG itu isinya gue semua nih. Jadi ya, tiba-tiba ya itu ada yang pansos mungkin gitu, mungkin lebih tepat itu pansos. Kalau rugi sih Alhamdulillah, aku sih gak tipe orang yang cari duit di Instagram ya. Karena kan endorse gue juga terbatas, dan aku juga gak gila-gila dapat endorsean. Karena hidup aku aman-aman aja, gak ada utang sama sekali, jadi aku gak harus bikin sensasi sana-sini, tinggal orang sana-sini. Cuman ya nanti kan dari berita itu aja kan, orang akan menilailah sisi positifnya, sisi negatifnya. Kalo gue mereport akun yang menurut gue itu akun haters, tiba-tiba kok ada orang lain yang tiba-tiba ikut-ikutan bikin berikut tangan gitu. Opini masyarakat sih banyak yang kesitu ya. Bahkan kan di media online juga malah dipergilah berikut siapa-siapa. Ya kita lihat aja nanti kualifikasinya. Tidak tunggu aja lah kualifikasinya, karena kan aku juga gak mau nyebutin nama, karena buat apa? Jadi bukan, aku juga gak nyebutin nama. Ya aku sih masih positif aja, tapi kan masyarakat pada nilai. Kok gini-gini, kok gini-gini, bahkan ada yang lagi ingin kena nyesal yumbaranya lah. Apa aku juga gak ngerti ya. Nanti ya kita lihat aja nanti pengembangannya seperti apa. Makanya tadi aku diminta buat istimewa tamu juga di sini ya. Aku tadi yang tetap jawabannya normatif aja sih.